Intro Ya, sahabat kita jumpa lagi di kanal saya Perspektif Andre Vincent Wenas Masih seputar PCR, tes PCR COVID-19 Kemudian ada ya semacam ribut-ribut soal mafia PCR Dan yang menjadi tertuduh adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Pak Erick Thohir Apakah benar demikian? Itu menjadi polemik Nah ini ada pendapat, opini, atau catatan dari Bapak Dr. Insinyur Haidar Alwi Yang berjudul, Sukses Tangani Pandemi Luhut dan Erick Thohir tidak mungkin menodai hasil perjuangannya dengan bisnis tes PCR Begini Nah hampir 2 tahun dunia terbelenggu pandemi COVID-19 Dan kini Indonesia mulai menemukan jalan keluarnya Sempat mencetak rekor penambahan kasus baru sebanyak 56.757 pada 15 Juli lalu Kini hanya bertambah 401 Angka kematiannya pun turun secara drastis Dari rekor 2069 pada 27 Juli menjadi 15 kematian saja per hari ini Itu artinya hanya dalam waktu kurang dari 4 bulan Kesuksesan pemerintah menekan laju penyebaran COVID-19 mencapai 99,29% Dan keberhasilan menekan angka kematian mencapai 99,27% Kesuksesan ini bahkan telah mendapatkan pengakuan dunia internasional Sebagaimana diketahui baru-baru ini pusat pengendalian dan pencegahan penyakit CDC Amerika Serikat menempatkan Indonesia Kedalam daftar negara dengan risiko rendah penularan COVID-19 Atau aman untuk dikunjungi Sungguh sebuah prestasi luar biasa yang patut kita syukuri Bersama walau tak boleh lengah akan potensi ancaman gelombang ketiga Tanpa menafikan semua elemen bangsa Prestasi ini tidak terlepas dari kebijakan yang diambil Presiden Jokowi dan para menterinya di Kabinet Indonesia Maju Khususnya Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPC PEN Di posisi ketua ada nama Menko Perekonomian Air Langga Hartarto Sedangkan di posisi wakil ketua terdapat Menko Parves Luhut Binsar Panjaitan Menko Polhukam Mahfud MD Menteri Keuangan Sri Mulyani Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Dan Mendagri Tito Karnavian Ada pula Menteri BUMN Erick Thohir yang merangkap sebagai ketua tim pelaksana Namun kerja keras mereka bukannya mendapatkan apresiasi Justru digebuki Tidak hanya haters pemerintah yang jelas dirasuki kebencian Tapi juga datang dari kelompok yang selama ini mengaku relawan Jokowi Membelah mati-matian pemerintah Bahkan yang telah mendapatkan jabatan bergensi Seperti wakil menteri dan komisaris perusahaan pelat merah Sasarannya adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Dan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir Kedua ujung tombak penanganan pandemi COVID-19 ini dalam satu pekan terakhir Menjadi bulan-bulanan di media sosial Luhut dan Erick Thohir dituduh mengeruk keuntungan dari bisnis tes PCR melalui PT GSI Perusahaan yang baru seumur jagung ini setidaknya telah memberikan kontribusi Lebih dari 5.000 tes PCR gratis dan berhasil menggalang donasi Hingga 4,4 miliar rupiah untuk rakyat Indonesia Lantas, kalau bukan mencari keuntungan, kenapa melalui PT dan tidak melalui yayasan saja? Itu pertanyaannya Itulah salah satu pertanyaan yang paling banyak dilontarkan publik di media sosial Publik harus tahu bahwa pemegang saham terbesar PT GSI badan hukumnya adalah yayasan Badan hukum yayasan memiliki kekayaan sendiri yang dipisahkan dari kekayaan pendiri dan pengurusnya Akan tetapi, yayasan memiliki keterbatasan Semisal dalam hal pendanaan Padahal untuk melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan mulianya Yayasan memerlukan dana yang tidak sedikit Untuk mengatasinya, maka undang-undang memperbolehkan yayasan mendirikan sebuah badan usaha Dengan badan usaha tersebut, yayasan mempunyai kemungkinan yang cukup besar Untuk mendapatkan pendanaan dan merekrut tenaga profesional Bayangkan, saat dunia tergagap pandemi COVID-19 Dan mayoritas umat manusia hanya memikirkan keselamatannya masing-masing Ada sekelompok filantropi yang rela mengorbankan waktu, tenaga, dan uang untuk menolong sesama Mereka mendirikan PT GSI yang boleh dibilang sebagai salah satu pelopor laboratorium tes PCR Yang sangat dibutuhkan dalam rangka 3T untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 Mereka sadar betul bahwa memberikan contoh harus dimulai dari diri sendiri Dari situ kemudian lahirlah lab atau laboratorium-laboratorium swasta lainnya Hingga ke pelosok negeri dengan harga yang semakin terjangkau Nah sahabat, ironisnya semua itu seketika hilang dari logika masyarakat Karena pengiringan opini negatif, tuduhan, bahkan fitnah keji Pihak-pihak yang tidak senang atas kesuksesan kita menangani pandemi COVID-19 Mendoktrin rakyat agar percaya bahwa harga tes PCR selama ini jahat sekali Mengeruk keuntungan di atas penteritaan rakyat Pihak-pihak tersebut terus berupaya meruntuhkan kepercayaan publik kepada pemerintah Yang telah jungkir balik menyelamatkan nyawa rakyatnya Meskipun belum bisa seperti hujan sehari untuk menghapus panas setahun Maka Pak Haidar Alwi menyarankan kepada PT GSI Untuk mengumumkan keuntungan yang diperoleh selama ini Lalu sumbangkan sisa operasional itu untuk membantu masyarakat miskin Setidaknya cara ini bisa memuaskan publik Dan mencegah berkembangnya opini liar Berikutnya Pak Haidar Alwi yakin Pak Luhut dan Pak Erik Thohir Tidak mungkin menodai perjuangannya sendiri Jadi transparansi ya Sahabat demikian catatan dari Bapak Dr. Insinyur Haidar Alwi Seputar konjang ganjingnya tes PCR PT GSI yang banyak dicurigai Kiranya bisa memberikan perspektif Kita jumpa lagi di session berikutnya Terima kasih Terima kasih